Makanya saya sering bilang, orang hidup itu hanya 3N, Bu. Niteni, Neroke, Nambai. Kalau bahasa anak kampus ATM, amati, tiru, modifikasi. Kita mau hari santri dan murid akbar di dalam Mabaludri, Kanju, Sulawad. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Alhamdulillahilqaib 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 Yang saya cintai Berakhirannya Berakhirannya Saya sampai sana Maka Amin Maka Dan Komunikasi Amin 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 Yang pertama Aspek Aspek Amin 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 Alhamdulillahilqaib Amin 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 gak usah berlebih-lebih ini baduinya keren memanggil Rasulullah dengan kalimat takbiman wa ikraman gak jangkar itulah alasan kenapa dalam hasanah al-sunnah kita menggunakan kalimat Allahumma salli ala sayyidina muhammad gak boleh kita jangkar Allahumma salli ala muhammad karena dalam riwayat disebutkan Allah memanggil nama Muhammad secara langsung itu hanya sekali selebihnya dengan kalimat ya Rasulullah ya Nabi Allah ya Mudassir ya Muzamil ya Sintoha gak boleh jangkar coba kalau anda ke keraton bapak ibu gelar keraton itu kan keren KBPH Gusti Bendoro Pangeran Haryo KPH Kanjeng Pangeran Haryo KRMT Kanjeng Raden Mas Tumenggung KRT Kanjeng Raden Tumenggung BRI Bendoro Raden Ayu RM Raden Mas Kau rumah makan Mas kok rumah makan saya sudah berjanji sama balut visualnya Pak izin kalau bisa saya suruh sambutan saya mengurangi kadar dan dosis huyonan ala saya karena saya menghormati majelis ini WRRRM Raden Mas malah rumah makan R.A Raden Ayu itu dengan orang keraton bagaimana dengan Nabi makanya mohon maaf Aba Lutwi itu gak mau memaknai anak bahasa rumi selukum dengan mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu manusia biasa ini kewanen makanya saya pernah ditarik kemarin setelah setelah sawalan kanju solawat saya diajak masuk ke kamarnya Aba beliau menafsirkan ayat anak bahasa rumi selukum dengan membuka satu kalimat Muhammadun Basyarun lakal basyar Nabi Muhammad itu manusia tapi tidak seperti manusia lainnya itulah alasan kenapa saya mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu tidak 100% terbuat dari tanah saya ulangi kalau manusia seperti kita terbuat dari apa Bapak Ibu tanah kenapa terbuat dari tanah tanah itu bahasa Arabnya Ardun asal katanya sama dengan Ridho kenapa manusia terbuat dari tanah supaya banyak belajar dari sifat tanah tanah itu diinjak tidak berontak dikencingi tidak emosi tapi didiamkan saja semakin lama tanah harganya semakin mahal kenapa manusia terbuat dari tanah supaya banyak belajar dari sifat tanah banyak mengalah orang yang mau ngalah mau ridho mohon maaf semakin lama harganya semakin mahal bagus kalau ada orang sukanya marah-marah apakah masih terbuat dari tanah tetap Bapak Ibu orang yang suka marah-marah tetap terbuat dari tanah namun barangkali tanah sengketa kalau orang suka nakunakuti jelas tanah kuburan kalau orang yang suka ngaji kayak anda insyaallah tanah suci amin kalau yang sukanya belanja kayak ibu-ibu jelas tanah abang kalau sukanya galau kayak anak-anak hadroh jelas tanah ini nabi tidak terbuat dari tanah 100% buktinya apa Ibu Bapak yang saya muliakan nabi muhammad itu salah satu nabi yang bisa langsung ketemu dengan Allah yang bisa berbicara dengan Allah cuma dua satu nabi musa dua nabi yuna muhammad sallallahu alaihi wasalam apa perbedaan pertemuan Allah dengan nabi musa dengan pertemuan Allah dengan nabi muhammad sallallahu alaihi wasalam yang pertama nabi musa ketemu dengan Allah itu yang mengajukan pertemuan nabi musa sementara nabi muhammad ketemu dengan Allah undangan dari Allah yang satu minta yang satu diundang nabi musa itu minta ketemu dengan Allah berdoa kepada Allah selama 40 tahun baru dikabulkan pelajarannya apa Bapak Ibu nabi saja 40 tahun doanya baru dikabulkan lah kita ini orang biasa maunya doa langsung dikabulkan makanya sering saya sindir permintaanmu beribu-ribu tapi sujudmu terburu-buru permintaanmu bukan main tapi sholatmu main main Allah memberikan semuanya tapi ibadah kita semaunya ini nabi musa berdoa 40 tahun berdikabul oleh Allah setelah 40 tahun Allah kirim DM kepada nabi musa musa temui aku di bukit tursina akhirnya nabi musa datang apa yang membedakan berikutnya antara nabi muhammad dengan nabi musa nabi musa ketika soalan Allah ketika naik bukit dia menggunakan sandal Allah perintahkan kepada musa untuk mencopot sandalnya musa copot sandalmu bukit ini akan menjadi tempat yang suci karena merupakan pertemuanku dan pertemuanmu wahai musa sementara ketika nabi muhammad soalan Allah kesidratul muntaha beliau membaca cerita musa mencopot sandalnya nabi muhammad mencopot sandalnya tapi Allah katakan kepada nabi muhammad wahai muhammad kekasihku jangan kamu copot sandalmu kenapa karena langit ingin diinjak oleh sandalmu wahai muhammad coba bapak ibu nabi muhammad sandalnya saja terhormat makanya kadang-kadang saya malu kita dundang pengajian sandalnya dinaikkan panggung eh lo apaan ini nabi muhammad sandalnya terhormat nabi musa disuruh nyopot sandal nabi muhammad tidak boleh nyopot sandal ketika nabi musa ketemu dengan Allah Allah mempunyai 70 ribu hijab yang dibuka baru satu hijab nabi musa langsung terlempar jauh tidak kuat memandang nurnya Allah bahkan dalam riwayat disebutkan di batuknya nabi musa tersisa nurnya Allah ketika ada umatnya yang melihat umat yang melihat langsung butabu karena begitu terangnya nur yang ada di jadatnya nabi musa sementara nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika soalan Allah dia bertanya kepada jibril wahai jibril engkau saja yang terbuat dari cahaya tidak mampu ketemu dengan Allah bagaimana dengan aku wahai jibril dijawab oleh malaikat jibril alaihi salam wahai muhammad kekasihku ketahuilah aku memang terbuat dari cahaya tetapi cahayaku bukan dari cahaya Allah sementara engkau terbuat dari setengah cahayanya Allah itulah kenapa nabi muhammad ketemu Allah tidak terlempar seperti nabi musa alaihi salam karena nurnya muhammad tercipta dari setengah cahayanya Allah itulah alasan bapak ibu kenapa nabi muhammad ketika siang hari berjalan di atas matahari selalu ditutup oleh awan bukan nabi muhammad takut hitam tetapi mataharinya yang malu ketemu dengan nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kenapa karena cahaya nabi muhammad lebih kuat dibandingkan cahaya matahari maka saya meyakini majlis maulid akbar di kanjus salawat yang kita gelar rutin secara konsisten dan istiqamah ini akan menjadi wasilah bagi kita bersama baginda nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama maulana habib luki dengan habaib habaib yang lain amin Allahumma amin maka bapak ibu mewakili panitia saya berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu telaksananya acara pada siang hari ini apapun sumbangan yang anda berikan baik berupa ilmun malun maupun kuatun baik berupa ilmu harta maupun tenaga mudah-mudahan sebagaimana yang tadi disampaikan kita semuanya mendapatkan keberkahan dari acara ini sekali lagi terima kasih atas hadirnya Abah Lutfi menyampaikan terima kasih kepada cara kita bermu'amalah bermu'asara dengan acara maulid ini mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan di padang masar dengan orang-orang yang kita cintai para walinya Allah para nabinya Allah wabili khusus pertama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terakhir atas semua pemberitaan yang mungkin anda baca saya hanya minta satu doa untuk Habib Lutfi mudah-mudahan Allah senantiasa jaga Abah amin mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya Abah amin senantiasa mempersamai kita amin untuk Abah Lutfi Al-Fatihah terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati